selamat menikmati yang selamat menikmati yang selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 tapi juga memiliki kesadaran dan keinginan yang pada alamnya masih risiknya. Ini juga kandungkan kondisivitas di peralatan ini. Adilin apapun-apapun yang terlalu atas penangkatan segera DPRD. Dari 50 orang anggota DPRD sebanyak 42 orang. Anggota Dewan yang terlalu atas penangkatan segera DPRD. Untuk sahnya rapat wali-wali ini, korun telah mengisar sebagai menentang diamanakan oleh ketentuan pasal 81.1b peraturan terkini DPRD. Dengan sinetres yang memohon di Toto Subhanallah, maka dengan jawab diusahaan bismillahirrahmanirrahim, rapat wali-wali ini merupakan rapat wali-wali kelima, sekaligus penutupan masa persidangan ke-2, dan penutupan masa persidangan ke-3 tahun sineng ke-15, kami buka dan dikatakan terbuka di umum. Terima kasih. 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 yang salah satunya dibahas oleh pemerintah khusus 2 DPRD Kota Bandung. Maka sesuai dengan tugas yang diberikan kepada pemerintah khusus 2, sebelum menyampaikan khas pembahasan terhadap mati kepada kota tahun 2016-1953, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membacakan laporan ini. Ucapan terima kasih dan tidak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat saudara pemerintah kota Bandung yang telah menyampaikan pemerintah kota tahun 2016, serta yang terhormat para pemerintah khusus 2 DPRD Kota Bandung, serta rekan eksekutif yang telah memberikan saran dan masukkan kepada pemerintah khusus 2 sehingga DPRD Kota Bandung tentang pemuda ini dapat selesai dibahas. Sebelum kami mulai laporan ini, kami menelankan membacakan selusunan keanggotaan dari pemerintah khusus 2 yang dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Kota Bandung nomor 5 tahun 2015 tentang pemerintah khusus 1, 2, dan 3 yang bertugas menelusur 5 rakyat lantai khusus 1 bulan 1 adalah sebagai berikut 1, Abad Beraha, 2, Pansus, 2, Ismail Haji Agus Gulawan, wakil keluar, 3, Haji R. Iwan Darbawan, anggota, 4, Kulikus Wandi, anggota, 5, Hasan Fauci SPD, anggota, 6, Ismail Kuryawan, sulian, anggota, 8, Haji Hassan Karamri SPD, anggota, 9, Jomi Hidayat, anggota, 10, Aan Andi Purnawabesti, anggota, 11, Haji Sucahgyana, anggota, 12, J. Johnson Panjaitan, anggota, 13, Asak Subraya, anggota, 14, Haji Yusuf Supari, SIP, anggota, dan 15, Asak Mahudin, S.A.G. anggota. Rapat Paripunan Dewan Yang Terhormat, Panitia Kusus Dewan Yang Dari Kota Bandung telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pada pembahasan terhadap pembahasan kota tahun 2003 tersebut di atas dari mulai ekspos terhadap prapeda pengukuran bahan untuk reparatasi serta landasan kebunyanya. diantaranya untuk penaman bab diantaranya untuk penaman bab sepanjang 3 bab asal sepanjang 10 pasal serta ayat sepanjang 6 ayat sehingga pembahasan akhir menjadi berjumlah kemudahan sebab 44 pasal dan 51 ayat. Perjalanan terjadi perubahan merupakan perjalanan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas berdasarkan pada konsekuensi peraturan peruntangan yang berlaku untuk implementasi rancangan keturunan daerah. Adapun ragadah tentang kemudahan ini telah kami sampaikan pada pimpinan dan umat Pantul Raliwani sehingga kami tidak perlu membacakan atas perubahan Pantul Raliwani. Rapat Pantul Raliwani yang kami hormati perlu kami memakinkan juga bahwa secara umum lembar kota yang telah disambilkan oleh Sintra Raliwani Pantul Raliwani pada tanggal 10 Februari di Ketua Nungas telah mendapatkan tanggapan traksi-traksi pada kemudahan dan telah ditidakkan ditidakkan dan dibahas oleh Pak Susi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pak Nitya Tuskuan yang Pantul Raliwani berharap rancangan Pantul Raliwani Pantul Raliwani tentang kemudahan dapat ditakkan menjadi peraturan dari Pantul Raliwani. Pergiatan kegiatan Pantul Raliwani tentunya Pantul Raliwani Pantul Raliwani Pantul Raliwani Pantul Raliwani Kementerian berkait studi komparasi keberadaan lain rapat kerja pembahasan Pantul Raliwani dengan SKB dan terkait serta rapat-rapat kerja di depan di dalam Pantul Raliwani sendiri hasil dari pembahasan Pantul Raliwani secara keseluruhan kami telah laporkan kepada Pimpinan Dewan dalam kurung rapat kepada Pantul Raliwani 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 S.W.T. atas rumpahan rahmat dan karuniannya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti rapat parikurna hari ini yang insyaAllah tidak semua dalam keadaan sinar walau. Semoga salawat dan salam senantiasa terserah kepada Nabi Muhammad S.W.T. berserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga hadir zaman. Amin. Rapat Parikurna Dewan yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan penjelasan mengenai hasil pembahasan rapetan tentang pendidik kegawaian disipil, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum penyusunan rapetan terlebih dahulu dibuatkan naskah akademik sebagai langasan filosofis, sosiologis, dan juridis sebagai bahan pembahasan rapetan. Naskah akademik dimaksud dan menjadikan sebagai salah satu ujukan dalam pembahasan. Rapat Parikurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan rapetan tentang pendidik kegawaian disipil yang alhamdulillah telah selesai dibahas Pansus 3. Rapat Parikurna Dewan yang kami hormati, daya saya eksplorasi dengan pendapat perlahan pengayaran kajian Pansus 3, pandangan bahwa salah satu yang latar belakang ini diusulkan rapetan tentang PPNS adalah karena PPNS di lingkungan pemerintah Kota Bandung tidak dapat menjalankan berdasarkan fungsinya secara efektif dalam menegakkan pedang maupun peraturan kekolahan daerah. Mengingat produk hukum dimanai PPNS di Kota Bandung yakni badan nomor 4, jaris miring PD, jaris miring 1986, dibuat saat kebijakan desentralisasi belum dijalankan di Indonesia. Secara substansi dan kelembagaan sudah tidak sesuai dengan kompensi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung, serta tidak sesuai dengan sistem penyelantara pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasar 18, Undang-Undang Pasar 18, dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dibuat untuk dua karya dengan Undang-Undang 19 tahun 2015. Penegakan perga, telurnya yang mengadministrasi bidana, kadang-kadang selaluan secara regulasi. Hal ini berpotensi mengurangi bahkan mencendarai hak-hak kakir dan menimbulkan konflik. Untuk itu, perlu adanya desa ropun yang jelas dan pasti agar penegakan hukum reparasi tersebut hanya merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh PPNS dalam menciptakan ketertiban umum dan kekentraman masyarakat Kota Bandung. Rapat parikunan yang kita menghormati berikut ini adalah pertama perjalanan pembahasan RAPED yang dibahas oleh Manjur 3. Yang pertama adalah top eksplorasi melalui rapat kerja dengan berdapat dengan menghadirkan SKPD pengusung, beserta tim, nasi akademik, instansi terkait, dan stakeholders guna menyampung menampung aspirasi misal memasukkan keahatan perayaan dengan harapan PPNS yang dihasilkan agar lebih aspiratif, akumodatif, dan implementatif di mana kami menggunakan juga para stakeholders dan juga di-starting, isu, dan pihak kepolisian atau peraspetan bandung. Yang kedua, melakukan pembahasan dan perlahan secara intensif baik pembahasan internal, aksus, maupun juga yang menghadirkan pakar dari kalangan akalisi. Yang ketiga, melakukan konsultasi ke instansi vertikal, kementerian, guna pendalaman material beda, penyerap informasi, serta supaya legal standing, sinkronisasi, dan harmonisasi, sehingga nantinya keadaan dilahirkan menjadi beda yang kekualitas dan dapat dipertanggolakan. Keempat, melakukan penyelitian kerja di Kabupaten Kota Lain yang untuk bahan komparasi menganut hak-hak pemotor lokal dan inovasi yang kira-kira cocok diterapkan pada peraturan daerah Kota Maju. Yang akhir adalah melakukan tahap finansisasi bersama SKPD pengusul dan bagian hukum dan hak untuk selanjutnya dilakukan legal drafting dengan siapan menesan beberapa peraturan. Rapat peraturan daerah Kota Maju. Dari angka pembahasan dan hasil penyelitian empat dari para pakar, masukan dari para stakeholders dan lembaga terkait, serta dari beberapa rasa sumber, melalui didalaman materi konsultasi ke instansi vertikal dan studi komparasi, secara garis kisah, Pansus melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, nomor yang kelatur judul-judul yang disepakati adalah penyelitian pegawai risiko lingkungan pemerintah Kota Maju. Bukan rapat dan perubahan, sebagainya disampaikan dalam pengantar rata 2016-12 pada rapat pari kata 17-12-2016. Pansus berpendapat bahwa perubahan kaitan 4,3 tahun 1986 ke rapat yang disuruhkan tersebut lebih dari 50%. Kedua, bahwa dana adanya maksudkan baru dirasakan untuk memasukkan beberapa hal atau kursus dalam rapat dan BPNS seperti penyesuaian syarat pengantaran BPNS yang sesuai dengan ketentuan dalam DAP 5.8.2010, menambahnya pengantaran BPNS untuk melakukan pembahanan biaya paksa di pasal 4 ayat 1, yaitu menegakkan hukum terhadap pahirat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam DAP 3.2014. Kemudian, adanya apalah kebentukan sekretari BPNS 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 untuk mengkorilir pertanyaan dan selipuan BPNS 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 sesuai dengan ketentuan dalam surat kejalanan nanti dalam negeri nomor 182.1 garis menit 877 garis menit SJ dan penguatan kelembagaan resisi negulasi. Kemudian ketiga, Pansus menipakati untuk memasukkan positeran mengingat yang diatur dalam negeri 12 tahun 2011 tentang pengantaran peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 23 tentang kelembagaan pembinaan BPNS dan peraturan perintah daerah hanya keputusan Menteri dalam negeri nomor 7 tahun 23 tentang kelembagaan operasional BPNS dan penegara-pembinaan peraturan daerah sebab ketiga positeran tersebut sangat relevan dengan sustansi materi dan berdiri. Rapat perikunan yang banyak kami hormati dengan keuangan dan kerjasama yang baik yang terpengaruh dan terpengaruh dan ditunjang oleh keseriusan SKPD berusur serta PP dan diskankam yang cukup proaktif serta respon positif dari para stakeholders Alhamdulillah aparatan BPNS jual selesai kebahas namun untuk aparat makam ada pengakuan yang masih dalam proses pembahasan penyimpunan tentang naskah dan tidak berat kembalian hukum dan angkat korban BPNS menyadari bahwa hasil pembahasannya tidak sempurna tentu masih ada kurangnya di sana-sini namun demikian tidak ada ganti yang tertat tetapi kami telah lupa yang langsimal Rapat perikunan yang kami hormati pada kesempatan yang baik ini kami seluruh menghubungkan BPNS yang terdiri dari Ketua Adhifahroji Esos Wakil Ketua Kretiana Awangga Anggota Sutaya S.A.M.H Fokman Siswanto Sulaladi Troya I.G. Lugas Esos Herman Gugliono SE Dokterandes Haji D.H.D.M.S.I Muhammad Al-Hadar SE D.B.Rungsimawan ATMM Yudhidjah D.D.S.B Haji Ahneta Cukaisi SE Dokterandes Haji Zainal Muntapin Haji Nkapsu Yaman Esak Erwan Setiawan SE Haji Ndul Hamdun Dudu Yimawak Esar serta dipantul Haji Ndul Hamdun Sekretari BPRT Saudara Syaksu Mahrin Saudara Seja Karya dan Saudara R.N.Dul Rahman Pada kesempatan rapat-rapat penyakit kormat ini kami nyatakan bahwa rapat dan penyediri kewadaan krisipil mohon untuk dapat ditetapkan menjadi pelaturan daerah Akhirnya izinkan kami atas kewakil bidang Pansus 3 menyampaikan terima kasih dan apresiasi terutama dan para pihak yang telah berkaitan keras dan membaru dalam menyesuaikan rapat-rapat kesempatan semoga segala diri payah dan kebegiannya menilai Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wilaif 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bandung 19 April 2015 dan Javustus 3 Kepuat Fahirul Yesus Kepuat dan Awangan dengan Alhamdulillah Kepuat Terima kasih Terima kasih kepada Bidu Bicara Kabupat 3 Saudara Awal Kekanak Yang telah menjadikan Kekanak 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 Hadiru Bapak Kekanak Yang Terhormat Dindikan Tadi Telah Kita Ikuti Laporan Berkita Khususus Pengambilan Keputusan Terhadap Dua Rapid Serburen Sundirkan Dari Kekanak Kemudian Kepada Korum Ravata Kekanak Kekanak Kehormat Kekanak 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 peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan kekembangan menjadi peraturan daerah dapat setuju. Terima kasih. Yang kedua, kami mohon persentukan kepada Kepulauan Pak Kepulauan Jawa yang terkenal apakah menetapkan rakyat peraturan daerah Kota Bandung tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 1986 tentang pendidikan peraturan daerah Kota Bandung yang melakukan pendidikan terhadap rakyat peraturan daerah yang membuat sanksi atau penyelenggaraan menjadi peraturan daerah dapat setuju. Terima kasih. Persetujuan yang terdirikan oleh beberapa perempuan yang terlalu tadi akan kami buangkan dalam berkutusan Kepulauan Jawa tentang persetujuan peraturan rakyat peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Kepulauan Jawa Kepulauan Jawa Kepulauan Jawa Kepulauan Jawa Kepulauan Jawa Alhamdulillah Kepulauan Jawa 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 Kepulauan Kepulauan Jawa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh